Intro Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Tri Blata Headline pukul 14 waktu Indonesia Barat. Baris Krim serahkan 3 berkas kasus Habib Rizik Sihab ke Kejaksaan Agung. Selanjutnya 3 kasus tersebut akan diproses pihak Kejaksaan. Baris Krim Polri telah merampungkan berkas perkara kasus yang melibatkan Rizik Sihab. Berkas perkara itu beserta seluruh barang bukti dan tersangka 2 kasus kerumunan dan 1 kasus tes web Rizik Sihab dan kawan-kawan diserahkan ke Kejaksaan. Total ada 8 tersangka dari 3 kasus tersebut. Brikjen Rusdi menjelaskan pihak Kejaksaan Agung telah mengirim surat ke Baris Krim yang menyatakan berkas ketiga kasus Rizik Sihab itu telah lengkap. Selanjutnya kasus akan diproses pihak Kejaksaan. Dalam kasus pertama Rizik Sihab bersama 5 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Baris Krim Polri. Terkait kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan. Kelimanya adalah Ketua Umum FPI Sabri Lubis selaku penanggung jawab acara, Haris Ubaidillah selaku Ketua Panitia, Ali bin Alwi Alata selaku Sekretaris Panitia, Panglima LPI Maman Suryadi sebagai penanggung jawab keamanan, dan Habib Idrus sebagai Kepala Seksi Acara. Kemudian kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan di acara peletakan batu pertama di Pondok Pesantren Markas Syariah, Agrokultural Megamendung Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya kasus dugaan menghalang-halangi penanggulangan wabah terkait pelaksanaan tes web di RS UMI Bogor. Dalam kasus ini penyidik Direkturat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri juga menetapkan menantu Habib Rizik, Hanif Alata, serta Direktur RS UMI Bogor Andi Tatat sebagai tersangka. Dari Jakarta, Tim Liputan Tri Brata TV melaporkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Mabes Polri, membahas hal terkait kepemudaan dan olahraga di tengah pandemi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyambut kedatangan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali di Mabes Polri. Kapolri membahas banyak hal terkait kepemudaan dan olahraga di tengah pandemi COVID-19. Pada pertemuan tersebut, Zainuddin menyampaikan pentingnya kegiatan olahraga dan kepemudaan agar bisa berjalan. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio mengaku bahwa kegiatan yang sifatnya kepemudaan dan olahraga akan menjadi perhatian khusus lantaran di beberapa negara kegiatan olahraga tersebut sudah dilaksanakan. Kapolri menyebut diperlukan adanya kesepakatan antara para stakeholder agar jika nantinya kegiatan olahraga yang digelar tak melanggar protokol kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan Tri Brata TV melaporkan. Demikian Tri Brata Headline hari ini. Tetap memakai masker, patuhi protokol kesehatan. Salam, Tri Brata! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!